Pada part 5, membahas perkembangan hipertirodisme pada tahap akhir. Ini merupakan kelanjutan dari tahap awal dan tengah. Pada tahap awal, mengganggu organ hati. Pada tubuh terjadi ketidakseimbangan him yang, tubuh kondisi ekses ji. Berlanjut ke tahap tengah, mengganggu organ jantung lambung. Terjadi panas. Tubuh dalam kondisi ekses yang. Dan dalam waktu yang lama, kronis, bila tetap tidak tertangani juga, menyebabkan tubuh lemah, mengganggu organ ginjal, menjadi sindrom defisiensi di hati dan ginjal. Apa kejalannya dan bagaimana jenis medisin? Aku Puntur bisa memangani sindrom ini. Tonton terus ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat aku Puntur Indonesia. Semoga saya menjumpai sahabat dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat, tentunya masih ingat dengan teori lima unsur kan? Yaitu unsur kayu, api, tanah, lokem, air. Unsur kayu yang diibiratkan sebagai pohon ini, ketika mengalami kekeringan akibat kekurangan air, bisa panas dan berlanjut menjadi api yang membakar. Lingkungan sekitarnya akan menjadi panas. Penuh asap panas yang membumbung tinggi, lalu bergerak mengalir ke tempat lain. Bila kondisi ini tidak mendapat penanganan yang baik, maka kebakaran terus meluas sampai semua kayu habis terbakar dan kemudian api meredah. Tampak kondisi hutan gundul, kering, tidak ada pohon, timbunan abu berserakan, dan akhirnya menyatu menjadi tanah. Pada kondisi normal, air menghidupi kayu, kayu menghidupi api, kayu juga membatasi tanah, tanah membatasi air. Tetapi ketika unsur kayu ini kering, panas, dan menjadi api, maka akan memperbesar kobaran dari unsur api. Fungsi kayu yang awalnya membatasi tanah, kini berubah menjadi menindas tanah, yang dalam teori lima unsur dikatakan kayu menindas tanah, sehingga tanah menjadi panas. Panas pada tanah ini menghabiskan air. Dalam teori lima unsur dikatakan tanah menindas air. Selain itu, panas api juga menghabiskan air. Dalam teori lima unsur dikatakan api menghina air. Sehingga tidak ada air untuk menghidupi kayu. Fenomena alam yang menjadi dasar filosofi dari Chinese Medicine ini menggambarkan sebuah pengibaratan yang terjadi di dalam tubuh, ditunjukkan pada bahkan ketidaksimbangan Yin-Yang berikut ini. Ketika fungsi hati terganggu, yaitu terjadi stagnasi ji hati, tubuh mengalami kondisi ekses ji. Ketika stagnasi ji ini tidak tertangani dengan baik, maka timbul panas di hati. Panas hati menjadi api hati, lalu mempengaruhi jantung dan lambung, sehingga terjadi sindrom panas di hati, lambung dan jantung. Tubuh mengalami kondisi ekses yang. Ingat ya sahabat, dalam menamakan suatu kondisi, pilihannya hanya ekses saja atau defisien saja. Tidak bisa dicampur seperti ekses yang dan defisien si Yin. Ini salah. Yang benar adalah ekses yang. Untuk memahami apa itu kondisi ekses, sahabat bisa mempelajari video short Yin Yang Part 6. Ketika kondisi ini tidak juga tertangani dengan baik, sakit yang berlangsung lama ini, kronis, menghabiskan energi. Api jantung melukai ginjal, yang dalam istilah lima unsur dikatakan api menghina air. Organ limpa lambung sudah terganggu, tidak bisa mengontrol ginjal. Limpa tidak bisa mentransformasi dan mentransportasi cairan ke ginjal, yang dalam teori lima unsur dikatakan tanah menindas air, sehingga fungsi ginjal terganggu. Tubuh menjadi defisien, terjadi defisiensi Yin hati dan ginjal. Untuk mengetahui apa yang dimaksud defisien, sahabat bisa mempelajari video short Yin Yang Part 7. Dan untuk mengetahui lebih detail bagaimana hubungan menghidupi, membatasi, menindas, dan menghina, sahabat bisa melihat playlist video tentang teori Yin Yang dan lima unsur. Kejala utama pada sindrom defisiensi Yin hati dan ginjal adalah gondok besar atau kecil, kemungkinan ada nodul, eksotalmia, mata kering, kabur penglihatan, kegelisian mental, gugup, jantung berdebar-debar atau palpitasi, kelelahan atau fetik, sulit tidur atau insomnia, mimpi berlebihan, pusing, tinitus, mulut dan tenggoraan kering, panas pada malam hari, berkeringat pada malam hari, ada panas di lima titik, nafsu makan meningkat tetapi berat badan menurun, wajah merah, kulit memerah, datel di seluruh tubuh, rambut rontok, sakit punggung bawah, nyeri lutut dan lemas, bila ada angin hati interior, ada tremor pada tangan, lidah berwarna merah tanpa selaput, nadi kosong, mengambang, halus dan cepat. Catatan Jika terapah pembesaran kelenjar, atau nodul tiroid, biasanya ada nodulasi dahak. Prinsip terapi, yaitu menutrisi yin hati dan ginjal, menyebarkan nodulasi dan mengubah dahak, manipulasinya dengan tonifikasi atau penguatan, kecuali di titik tertentu, di event. Titik akupunktur yang digunakan, yaitu, liver 3, tai chong, kidney 3, tai si, ren 4, kuan yuen, splint 6, san yin jau, untuk menutrisi hati, ginjal, dan mengendalikan yang, dikombinasi dengan large intestine 4, hakku, untuk mengusir angin hati internal, bila ada tremor tangan. Heart 7, sen men, untuk menutrisi dan menenangkan pikiran, bisa ditambahkan dengan ren 15, ji ue, ren 22, dendu, adalah titik lokal yang mengaruhi fungsi tiroid, bisa ditambahkan dengan, san chou 13, nau hui, untuk memperbaiki fungsi tiroid. Semuanya ditonifikasi atau dikuatkan, kecuali liver 3, tai chong, large intestine 4, he gu, ren 22, dendu, di event. bisa juga ditambahkan liver 8, ji juen, lang 7, li jui, ki 6, jau hai, untuk menutrisi yin. Di mana lokasi titik-titik tersebut? Baik, kita uraikan satu persatu. Liver 3, tai chong, yang artinya serangan besar, terletak di dorsal kaki, pada lokuk distal, pertemuan dari dasar tulang telapak kaki, atau os metatarsal 1 dan 2. Kidney 3, tai chi, yang artinya aliran yang besar, terletak di antara tendon achilles dan maleolus internus, setinggi bagian prominent dari maleolus internus. Ren 4, kuan yuen, yang artinya sumber gerbang, terletak pada garis sagitalis medialis, atau garis tengah tubuh, 3 jun caudal umbilicus, atau 3 jun bawah pusar. Splint 6, san yin kiao, yang artinya titik pertemuan 3 yin, terletak 3 jun proximal, prominent maleolus medialis, atau 4 jari di atas dari bagian tertigi mata kaki sebelah dalam, lalu 1 jari dari tulang tibia, antara musculus tibia posterior, dan musculus flexor halusus longus. Large instance 4, Heguk, yang artinya kumpulan lembah, terletak di antara os metakarpal 1 dan 2, pertengahan tepi radial os metakarpal 2. Hartu Jusenmen, pintu jiwa, terletak pada lekuk sisi ulnar lipat pergelangan tangan, pada tepi radial dari tendon musculus carpi ulnaris. Ren 15 juwe, yang artinya ekor burung, terletak pada karis sagitalis medialis, atau anterior midline, 1 jun inferior angulus sternocostalis. Hati-hati penusukannya ya, jangan kena organ, harus miring ke bawah. Ren 22 diendu, yang artinya kemuliaan surga, terletak di batas bawah leher, pada karis sagitalis medialis, tepat di tengah-tengah fosa suprasternalis. Ingat, pada titik ini, penusukannya berbeda dengan titik sebelumnya. Yang pertama, tegak lurus 0,2 jun dulu, kemudian posisi penusukan dituruskan miring ke bawah 0,5 sampai 1 jun. Sanqiao 13 Nau Hui, yang artinya pertemuan pundak, terletak pada tepi posterior dari musculus deltoideus, 3 jun caudal Sanqiao 14 Cian Liao. Liver 8, yang artinya mata air yang berliku, terletak pada ujung lipat lutut sebelah medial, proksimal dari tendon musculus semi-tendinosus dan musculus semi-membranosus. Lang 7, yang artinya garis percelah, terletak pada proksimal dari prosesus steloideus os radius 1,5 jun proximal pada lipat melintang kulit pergelangan tangan. Silangkan antara ibu jari dan jari telunjuk tangan. Ujung jari telunjuk yang diarahkan pada prosesus steloideus menunjukkan letak titik tersebut. Kidney Nam Chau Hai, yang artinya laut yang bercahaya, terletak pada sebuah lekukan di bawah maleulus internus. Sahabat, pemilihan titik-titik ini bukan harga mati, tergantung kondisi pasien, tergantung kondisi apa yang menonjol dan yang dikulukan oleh pasien. Untuk mata kasar dan penglihatan kabur, tambahkan Gull Bladder 37, Kuang Ming. Untuk wajah merah, tambahkan Heart 6, Yixi, dan Givie 14, Da Chui. Untuk tinnitus, tambahkan Gull Bladder 2, Ting Hoi. Untuk nyeri punggung bawah dan lutut, serta lemas, tambahkan Gull 23, Shen Chu. Untuk eksoptalmia, atau sensasi distensi di mata, tambahkan Gull Bladder 20, Feng Je, dan titik ekstra Tai Yang. Untuk kalpitasi jantung, tambahkan Perikat 6, Ne Kuan. Bila sering buang air besar, tambahkan Stomak 36, Ju San Li. Kalau terjadi sembelit, bisa ditambahkan San Jiao 6, Je Kou. Untuk meningkatkan nafsu makan, tambahkan Ren 12, Chong Wen, dan Stomak 44, Neating. Untuk berkeringat banyak, tambahkan Lut Intesting 4, Haku. Sahabat, demikianlah perjalanan tentang Mi Pertiroid, atau pembesaran kelenjar kondok, secara jenis medisin. Semoga bisa memberi manfaat. Jika sahabat suka, klik like ya, dan silakan memberi respon, dengan menulis saran, masukan, ataupun pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia ku sehat. Yes! Selamat menikmati.